Intro Selamat siang pemisah, bagaimana kabar anda hari ini? Senang sekali saya Eva Pospitasari kembali menjumpai anda dalam program Presiden News. Hari ini tim redaksi Presiden News telah menyiapkan rangkaian berita menarik yang sudah kami rangkum dalam beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, perlu demper kumpulan untuk pemilu dan demokrasi mengadakan sebuah acara menyongsong pilkada serentak melalui open data. Berikut liputannya bersama rekan kami Faisal Kamil melaporkan dari Hotel Atlet Senayan Jakarta. Halo pemirsa Presiden TV, saya Faisal Kamil melaporkan dari Hotel Atlet Senayan dalam acara menyongsong pilkada serentak melalui open data. Acara ini disenggarakan oleh Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Berikut laporannya. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem bermaksud untuk menyelenggarakan diskusi publik dalam format talk show yang bertajuk menyongsong pilkada serentak melalui open data. Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Maret 2015 di Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Bapak Didik Suprianto selaku ketua Perludem, Bapak Ferry Kurnia Rizkyansyah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Ahmad Riza Patria selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bapak Ramda Yanurza selaku Pegiat Open Knowledge Ambasador Indonesia, dan Ibu Elisa Sutanujaya selaku Kawal Pemilu. Harapan dari acara menyongsong pilkada serentak open data ini apa? Sebetulnya kita ingin mendorong KPU supaya apa-apa yang sudah dilakukan di tahunan lalu, eh di tahunan pemilu selatih dan pemiliknya itu diulang lagi, terutama dalam hal bagaimana dia membuka semua data pemilu, mulai dari data pemilik, data talon, data catatan pampanye, data penerbangan, laporan penerbangan, 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 dan sebagainya. Kemudian, open data ini memungkinkan mendorong untuk pemilihan rasional, bisa berpartisipasi aktif, sekaligus diharapkan dia bisa memilih orang-orang terbaik diantara talon-talon yang ada. Mengingat pilkada serentak merupakan sebuah proses demokrasi yang baru pertama kali akan dilakukan di Indonesia, serta adanya tantangan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga memerlukan sebuah perencanaan dan persiapan yang matang dalam mengelola data. Adanya open data ini akan membantu meminimalisir atau bagaimana? Ya, saya pikir ini salah satu cara untuk meminimalisir, bahkan menzerokan terjadinya kecurangan atau manipulasi. Karena semua publik tahu, semua publik mendapat informasi yang sama terkait soal open data tadi. Jadi, ini sebenarnya alat kontrol yang disampaikan oleh kami kepada publik secara luas, supaya publik juga mengkritisi. Dan ini kan menjadi informasi yang berharga, yang harus dipunyai oleh publik secara luas. Demikian laporan berita hari ini. Saya Faisal Kamil dan Taufan Wahab melaporkan dari Hotel Atlet Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Presiden News hari ini. Saya Eva Puspitasari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat berisirahat, dan sampai jumpa.